Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Elvin. Pak Elvin, sebagai pelabuhan kelas dunia tentunya harus membangun konektivitas dengan pelabuhan skala dunia lainnya. Dengan pelabuhan mana saja yang sudah dijajakin? Benar sekali, karena kita kan bahagian dari global network. Jadi kerjasama dengan pelabuhan-pelabuhan lain menurut saya adalah satu hal yang mutlak. Kami sejak beberapa tahun terakhir sudah bekerjasama dengan beberapa pelabuhan di China, di Shenzhen, di Ningbo, di Guangzhou. Kita juga bekerjasama dengan pelabuhan yang cukup jauh dari Indonesia. Seperti di Baku, Azerbaijan, di Djibouti, Afrika. Kemudian kita baru membuka kerjasama dengan Mexico Port. Sampai Mexico Pak ya? Sampai Mexico, di Lazaro, Cardenas. Lalu dengan pelabuhan di Australia. Nah kerjasama ini selain kita sebut sebagai sister port, itu akan bisa tukar-menukar informasi. Dengan tukar-menukar informasi, itu artinya akan menaikkan trade volume. Dan dengan cara itu maka volume kita juga akan ikut meningkat. Nah selain itu tentu karena kami berkeingin menjadi world class port, kita harus lihat juga bagaimana negara lain itu melalui pelabuhannya. Kami lakukan perbandingan misalnya dengan Rotterdam, dengan Hamburg, Unwerpon, bahkan dengan Panama. Kita lihat mana yang kira-kira relevan kita ambil. Tetapi kata kuncinya menurut saya adalah bagaimana pelabuhan kita ini bisa membuka akses kepada kapal-kapal raksasa. Dan itu artinya infrastruktur kita harus baik, itu artinya peralatan-peralatan kita harus modern. Itu artinya people kita, SDM kita harus punya skill. Itu artinya juga konsep pengelolaan pelabuhannya harus berbasis korporasi. Jadi harus dikelola basisnya pada korporasi? Jelas. Understanding korporasi itu adalah bagaimana kita mengelola aspek operasional, aspek keuangan yang tentu harus profitable, kemudian aspek people, aspek teknik, dan bahkan aspek-aspek yang lain. Dan kebetulan di Pelindu 2, kami melakukan pengelolaan korporasi ini mirip seperti holding. Sebagian aktivitas itu dilakukan oleh anak-anak perusahaan, baik dia jasa di bidang marine, jasa di bidang terminal handling, jasa di logistik, maupun juga di bidang-bidang yang lain supportive-nya. Nah dengan konsep seperti ini, saya hakul yakin bahwa Tanjung Priok ini tidak dalam waktu lama lagi bisa menjadi salah satu pelabuhan yang standar internasional. Kelas dunia apa ya? Istilahnya kelas dunia. Sebelum sampai ke sana kan tentu butuh modal yang tidak sedikit ya Pak Elvin ya. Pak Elvin kan basicnya finance. Bagaimana mendatangkan investasi asing langsung ke ini dalam konteks financing nih Pak? Betul bahwa financial adalah salah satu aspek penting. Tapi saya melihat ada aspek yang jauh lebih penting, yaitu people. Kesiapan sumber daya manusia. Dan untuk itu kami betul-betul memberikan room kepada people kita untuk meningkatkan skill-nya. Perusahaan ini sudah menyekolahkan hampir 250 orang ke luar negeri untuk bisa mendapatkan level pendidikan yang lebih tinggi dan fokus di bidang maritim. Nah dalam konteks keuangan tentu ada berbagai cara. Yang kami sudah lakukan adalah menerbitkan surat utang. Kita menyampaikan kepada investor bahwa perusahaan ini punya prospek luar biasa bagus sehingga tidak perlu khawatir. Dan kita mendapatkan rating sovereign. Itu artinya setara dengan pemerintah. Di luar itu saya mencoba memberikan pendekatan baru dalam fundraising. Yaitu membawa anak-anak perusahaan yang eligible sebagai public listed company. Sudah dua ya kalau gak salah. Dan tahun lalu sudah dua anak perusahaan di skala menengah yang kita bawa. Dan mudah-mudahan tahun depan akan ada lagi anak perusahaan yang menjadi public listed company. Kembali ke global bond ini apakah global bond baru atau warisan yang diterbitkan 2015 lalu. Dan katanya bermasalah tuh Pak Elvin. Satu tahun harus bayar bunganya satu triliun itu. Saya kira kalau yang namanya pinjaman itu kan pasti harus bayar bunga. Sepanjang pinjaman itu atau hutang bisa digunakan untuk hal-hal yang produktif. Nothing wrong with that. Gak ada yang salah dengan itu. Dan betul memang global bond ini sudah diisu sejak cukup lama. Sebelum saya bergabung dengan perusahaan. Tapi peruntukan dari global bond itu adalah untuk ekspansi perusahaan. Untuk membangun pelabuhan-pelabuhan baru. Untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang modern. Dan menurut saya sekali lagi itu hal yang wajar-wajar saja dalam korporasi. Sekali lagi betul kita harus membayar kupon. Tetapi kan kupon ini menjadi hal yang wajar dalam satu mekanisme pinjam-meminjam. Kalau kita lihat solvabilitas ya. Tahun ini Pak Elvin targetkan labat 2,4 triliun ya. Iya. Dan semester kuartal pertama sudah naik hampir 12 persen Pak ya. Mudah-mudahan tahun ini tercapai. Dan kalau bunganya 1 triliun berarti hanya tersisa 1 triliun lebih nih. Tidak begitu? Tidak begitu. Jadi tahun lalu kita mulai dari tahun 2017 saja. Saya kira batang lain kita tidak jelek. Kita profitnya growth 34 persen tahun lalu. Dan mungkin supaya datanya lebih update. Per September 2018 ini kita meningkat 20 persen. Dibandingkan September tahun lalu. Dari 1,4 triliun menjadi 1,8 triliun. 1,8 triliun ini adalah net profit. Jadi bukan EBITDA. Kalau kita akan kurangkan dengan interest itu disebut EBITDA. Tapi ini net profit. Net profit kita per September 1,8 triliun. Dan kita ekspektasi di akhir tahun nanti menjadi 2,4 triliun. Posisi Oktober kita sudah jauh di atas 1,8 triliun. Jadi kewajiban membayar 1 triliun tiap tahun itu bukan masalah Pak ya? Tidak ada isu sama sekali. Ada restructure? Sama sekali tidak. Pertanyaannya mungkin lebih pas begini. Bagaimana caranya kami bisa membayar itu? Justru itu. Kita tahu bahwa sebagai satu korporasi kita harus memiliki revenue. Target revenue kami tahun ini sekitar 12,3 triliun. Nah revenue itu kemudian harus dikurangkan dengan biaya-biaya. Biaya operasional dan seterusnya. Saya coba lakukan 2 approach di sini. Pertama adalah revenue enhancement. Revenue enhancement. Bagaimana kita bisa mengkapitalisasi aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan revenue. Memperbaiki tarif. Kemudian mengoptimalkan aset-aset yang ada. Yang kedua menaikkan produktivitas. Dan berikutnya setelah ada revenue kita lakukan cost effectiveness. Cost effectiveness itu saya sebut dengan istilah kita hanya mengeluarkan biaya yang bersifat must have. Bukan nice to have. Dan dampak dari revenue yang meningkat dengan cost yang semakin efektif bisa dilihat dari rasio BOPO istilahnya. Ini istilah. BOPO-nya berapa persen sekarang? Perkeuangan. BOPO-nya? BOPO-nya more or less 70%. Sudah bagus tuh Pak. Bahkan sekarang di bawah 70%. Sekitar 68%. Jadi dengan dua approach tadi, revenue enhancement, cost effectiveness yang kita laksanakan secara disiplin, maka kemudian bottom line kita bisa meningkat. Yang tadi saya sebutkan tahun lalu growth 34%. Sampai dengan September tahun ini, komper tahun lalu sekitar 20%. Saya kira di industri yang seperti sekarang ini itu tidak terlalu jelek. Pelvin kita lanjut di segmen berikut. Pemirsa tetaplah di special interview.